akhirnya kita naik bus kecil ini teman-teman ini teman-teman rumah kami ya ini pemandangan dari atas gunung kita lihat rumah kita dari atas ini jalannya sangat makadem sekali teman-teman pantatku sampai melayang berkali-kali kalian lihat tuh jalannya nurun banget tuh berbatuan ya aku barusan bukain pintu rumah kita ada di rumah bawahnya rumah ini umur 70 lebih 73 tahun teman-teman akhirnya kita sampai rumah teman-teman halo tuh teman-teman aku barusan tambahin baking soda ya sekarang aku mau tambahin garam tuh teman-teman kita rendang dulu ya sama air garam dan baking soda biar uletnya keluar semua tuh teman-teman lihat tuh item-item ini seperti serangga kecil-kecil ini pada night semua teman-teman 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 barusan kita habis makan malam ya terus lihat nih kita sekarang coba yuk rasanya seperti apa yuk mari kita makan buahnya manis guys tuh rasanya itu manis sedikit-sedikit asem rasanya mirip strawberry teman-teman teman-teman aku sekarang lagi persiapan buat nyiapin obat-obat untuk anakku obat-obat ini untuk habis mandi bedaknya dimana kalau kering gimana terus ini khusus untuk termometernya dia yang di ketiak ada termometer di bawah ada apa cina apa namanya betadine pokoknya semuanya buat dia sampai baju pampers naik apa namanya susu semuanya udah aku siapin selamat pagi teman-teman hari ini cuacanya sangat bagus sekali ya tuh cantik banget sebentar lagi kita berangkat teman-teman siang ini setah tight aku aku그리고 aku aku situas diketah 切up tiga Bukan buang, saya berkini untuk sebelah. Sudah, sudah paham nya? Jangan kisah. ingin menunggu tambah. Timur, harus ngunggung. Minus segitu, seperti ini. Naman yang saya terlalu. Naman yang saya terlalu. Terima kasih telah menonton! 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 mati sama ini dia kesalahan dia ini masa aku belinya ukuran segitu harganya juga beda temen-temen beda lumayan mahal loh harganya ini bibit ikan nih kita lepas bismillah selamat hidup anak-anakku ini ada anaknya kodok teman-teman sampai hitam kayak gini sangking banyaknya Halo teman-teman sekarang aku udah selesai ya prepare semuanya mulai dari barang yang mau kita bawa ke sana kita kembaran kan teman-teman kita kembaran baju kita bertiga sebenarnya kemaranya ya sama anak aku eh itu apa ya perasaan sedih yang nggak bisa diungkap ya teman-teman ini tuh pertama kali aku ninggalin anakku di kampung ya jadi rasanya itu apa ya campur aduk ya tadi udah netes berkali-kali ya ya sekarang udah lebih kuat lagi ya ya semoga eh ikhlas ya maksudnya ini untuk sementara aja teman-teman ditaruh di kampung selama dua bulan karena bisnis aku selama dua bulan ini bakal lebih itu sibuk ya jadi nggak bisa bawa anak yang terlalu itu terus suami aku juga sibuk kerja jadi begitulah kita taruh di rumah dulu sesambi kontrakan kita yang kamarnya cuman satu itu udah udah selesai kontraknya kita kontrak di rumah baru yang ada dua kamar tidurnya nah nanti mertua aku aku mau ajak ke sana untuk itu ngerawat anakku ya jadi nanti kita udah nggak berpisah lagi cuman untuk sementara hari ini teman-teman dua bulan ini sangat sulit ya bagi aku ya ya semoga aku kuat ya teman-teman udah udah siap ya tuh udah siap ransel nih tuh tas ransel aku udah siap pakai sepatu pakai topi ya aku rambut kuncit aja deh males itu ya hari ini agak panas cuman aku pakai hoodie ini karena takut nanti di dalam agak dingin ya teman-teman Oke ini sudah selesai ya teman-teman kita langsung aja yuk Halo teman-teman teman-teman sekarang kita berjalanannya kita menuju keluar jadi nanti ini sepeda motornya kita ini kita taruh di rumahnya ponyang ya di rumahnya ponyang nanti papa mertua aku ada waktu biar diambil dan kemarin itu teman-teman papa mertua aku dari provinsi Chang Susana pulang dan sekarang ada di dekat daerah dekat kami sekarang di sini karena kita sekarang keluar papa pulang ya ke rumah ya teman-teman biar yang jaga anakku biar ada dua orang kalau satu orang aku enggak tenang teman-teman aku nggak bakal taruh di kampung kalau ada kakeknya juga Nah aku lebih tenang karena apa eh kan takut ya kalau misalkan ada apa-apa nggak ada yang lihat sedangkan anakku masih kecil nggak bisa ngomong jadi harus ada dua orang yang jaga ya teman-teman sekarang itu lagi musimnya nikahan ya banyak orang nikahan dimana-mana banyak orang sedang teman-teman beberapa hari yang lalu teman-teman airnya tuh sampai sini ya kalian bisa lihat tuh sampai sini ya Hai sekarang udah tinggal segini aja mungkin udah dilepas airnya ini tuh semacam bendungan gitu teman-teman disini bendungan air ya Hai tuh disini banyak banget ikannya dulu aku pernah sama suami mancing di sini teman-teman dapet ikan banyak cuman ikannya enggak besar-besar karena memang pancing aku memang untuk itu yang jarum yang kecil ya itunya pancingnya jadi dapatnya juga ikan kecil aku cuman main-main aja teman-teman tapi kalau ikannya agak besar ya kita bawa pulang ke rumah teman-teman kita makan nanti motor kita taruh di rumah pun yang teman-teman ini rumah pun yang ya temen-teman teman-teman papaku udah datang tuh Hai 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 takang atau menfaatnya ini papa mertua aku teman-teman aku coba baku udah mau pulang teman-teman akhirnya kita berpisah dengan bapak mertua teman-teman Hai saya sedih sekali baru ke tinggal anak ya nggak pernah nih kalau anak jadi kayak rasanya itu sakit banget aku barusan beli roti dan ini teman-teman ya minuman untuk eh apa namanya makanan di perjalanan terus aku kebetulan sekarang lagi nunggu busnya nyampe ke sini ya tadi kita udah taruh busnya di apa koper aku di bus ya cuman busnya belum kesini nah sekarang aku sekarang lagi tunggu di pinggir jalan sendirian suamiku udah ada di sana karena jalan kesana agak jauh teman-teman aku kasih kalian lihat ini adalah tokonya suamiku dulu dulu suami aku pernah jualan di toko ini kalian lihat ada dua lampu merah ini dulu suamiku pernah buka baju di sini teman-teman tempatnya di sini juga tapi waktu itu buka baju usaha jualan baju wanita itu cuman nggak sampai setahun terus udah apa itu ya teman-teman gagal bisnisnya akhirnya udah nggak terus deh terus akhirnya dialihkan ke orang lain sekarang ini pemiliknya nah aku dulu nikahan itu belinya emas di sini teman-teman di ini super disini aku dulu beli emas-emasan di sini teman-teman Hai waktu kita nikahan ya akhirnya kita naik bus kecil ini teman-teman di dalam mobil banyak orang teman-teman teman-teman karena liburan ya tanggal merah kita juga banyak orang teman-teman kita lihatlah apa potrzebnya di teman-teman di sini kita berjudul di teman-teman, kita beri-kali kecil ini ini teman-teman tersebut berada di teman-teman, kecil ini kita beri-kali kecil ini juga sudah lebih baik kita beri-kali kecil ini juga kini bekal kita beri-kali kecil ini juga tersebut perjalan memiliki tamu kecil ini juga mengejar dan dukungan yang lebih baik sekarang lagi ada di warung kami ini lagi ada di tempat ya teman-teman makan ini ada mie sapi favorit aku ya aku mau makan nasi katanya aku makan ini aja kita arah kesini teman-teman stasiunnya ya teman ini cakep banget ya cuman berisik banget disini ini lagi dibangun baru beli air teman-teman karena di kereta mahal banget ya sama snack-snack ini di kereta harganya bisa 2x lipat sampai 3x lipat kita sudah datang teman-teman suami aku mau taruh kopernya ini di bagasi belakang bismillahirrahmanirrahim sampai di dalam mobil teman-teman ke sekolahan teman-teman disini ada sekolahan SMA ya aku sedang di toilet teman-teman disana stasiunnya ya railway station ya tuh ini masuk pintu masuk air di演讲 air di Alex ada air di hab need air di air di bingk bingk silahkan buruk eve nge push yeah p�� u nge dah lign kata-kata ben yo ib seng ke Oct di depan stasiun ya kita sudah sampai di dalam railway station ya terus sekarang kita mau masukkan barangnya ini kesini ya karena ini harus diperiksa dulu teman-teman sedang antri teman-teman ini jadwal kita teman-teman kita nanti ke punya ini kuangchoutong kita lihat nomor 1 k6629 jengfeng kuangchoutong 22 jam 10.25an ya teman-teman sudah disana kita sekarang duduk disana disana ada toilet ya teman-teman aku mau kesana mau ke toilet dulu orangnya gak banyak ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri tuh nah disini kita tadi lewat sini masuk ya terus disini pemeriksaan ya teman-teman oh disini terus disini juga tempat duduk tuh luas banget ini stasiun kereta api ya ini stasiun kereta api biasa ada yang kereta api cepat juga ada teman-teman tapi kita naiknya yang kereta biasa karena yang kereta cepat itu satu orang itu 500 lebih atau sekitar 1 juta lebih ya teman-teman teman-teman akhirnya jam kita sudah datang ini karena aku paspornya lagi dibikin ya teman-teman jadi aku pakai surat pengantar ini tuh ini surat pengantar aku ini tiket aku teman-teman kita hari ini tuh dapet tiket yang bed ya bed bawah cuman kita terpisah teman-teman gak di satu tempat gitu tapi nanti kalau ada orang yang mau dituker biar nanti kita tukeran sama orang lain biar aku gandengan sama suamiku di bed yang sampingan ya sebentar lagi dibuka teman-teman cok terima kasih